Kisah ini berdasarkan kisah nyata dari editor kami. Dari banyaknya orang di muka bumi ini, dia adalah salah satu orang yang skeptis mengenai cerita-cerita hantu atau bahkan mengenai kisah-kisah orang yang bisa melihat hantu. Sampai kemudian, ia menceritakan kisahnya. Now, it's summer time. Di tahun 2000-an, ada salah seorang anak laki-laki yang bernama Kiki. Usianya sekitar 13 tahun dan masih duduk di bangku SMP. Saat itu, ia cukup kesal dengan teman-temannya yang sering membahas mengenai kisah-kisah hantu, penampakan Mr. Gepeng, suster ngesot, atau sekelebatan bayangan. Dan bahkan teman-temannya ini seringkali memainkan permainan jelangkung pada saat istirahat sekolah, bahkan pada saat jam pelajaran sekolah yang sebenarnya lebih terlihat seperti atraksi sulap. Kiki selalu dikelilingi oleh kisah-kisah horror dan mistis yang lama-kelamaan ia berpikir seperti kisahnya semakin lama semakin dibuat-buat. Beruntung, setiap kali pulang ke rumahnya, tidak ada orang rumahnya yang sering membahas mengenai hal-hal semacam itu. Jadi kegiatan anak laki-laki ini biasanya pergi ke sekolah, les, main game, atau bermain dengan teman-temannya. Seperti kebanyakan laki-laki seusianya. Tapi kadang-kadang, ia pergi bermain atau sekedar bantu-bantu di sebuah pabrik mie peninggalan kakeknya. Setelah sang kakek meninggal, pabrik mie ini dilanjutkan usahanya oleh sang ibu yang bernama Helena. Nah, pabrik mie ini terbilang sibuk meskipun bukan sebuah pabrik mie besar, tapi mereka sudah banyak kelangganan. Dan memiliki jadwal pengantaran mie setiap paginya. Jadi produksi mie harus dilakukan sekitar pukul 1.30 malam. Suatu hari, ayahnya Kiki yang bernama Pak Budi ini harus pergi ke luar negeri untuk urusan pekerjaan. Tinggallah sang ibu, Kiki, dan juga adik perempuannya. Nah, saat itu sang ibu mulai bingung. Karena kegiatannya untuk pergi ke pabrik mie ini setiap jam 12 malam mungkin akan sedikit terganggu. Tapi kemudian, di suatu malam ia memutuskan untuk membawa kedua anaknya pergi ke pabrik mie. Tepat pukul 12 malam. Sang ibu ini bingung apabila harus meninggalkan kedua anaknya hanya berdua di rumah. Maka ia tetap mengambil keputusan untuk mengajak kedua anaknya ini pergi ke pabrik mie. Kiki langsung dibangunkan oleh sang ibu dan ia langsung bersiap-siap. Cukup cepat persiapannya hingga ketiganya mulai masuk ke dalam mobil. Perjalanan dari rumahnya menuju ke pabrik sekitar 30 menit. Nah, mereka pergi menggunakan sebuah mobil Honda Accord tua berwarna merah. Nah, ketiganya mulai menelusuri jalanan yang sangat sepi. Perjalanan baru beberapa menit. Kiki yang saat itu duduk di jok belakang sendirian tiba-tiba saja bergumam pada dirinya sendiri. Ia berbicara pada dirinya sendiri dan menantang. Ia ingin melihat sosok makhluk halus yang sering dikatakan banyak orang. Sekitar jam 12 lebih saat itu langit gelap. Hanya berhiaskan samar-samar cahaya bulan. Dan jalanan juga cukup sepi saat itu. Siapa yang akan lewat sekitar pukul 12 malam? Ketika mobil ini mulai melintasi jalan yang agak kecil. Di kanan kiri mobil ini hanya terlihat lahan kosong. Disitulah Kiki mulai menempelkan wajah dan juga tangannya di jendela mobil. Karena ia ingin melihat penampakan. Ia juga menantang dirinya untuk tetap melihat ke arah yang sangat gelap di samping jalan. Mobil ini kemudian melintasi jalanan yang lebih sempit lagi. Di kanan kirinya hanya terlihat kebun pisang. Dalam hitungan detik, tiba-tiba saja Kiki mulai melihat adanya penampakan. Sesuatu yang melayang dan berwarna putih. Saat itu belum terlihat penampakan apa. Hanya saja ia melihat sesuatu melayang berwarna putih dengan banyaknya ikatan. Namun lama-kelamaan ketika mobil terus melaju, Kiki semakin yakin bahwa apa yang ia lihat adalah pocong. Ya, pocong berwarna putih yang penuh ikatan. Dan saat itu ia dapat melihat dengan jelas wajah pocong itu yang sangat pucat dan bagian matanya sangat gelap. Bahkan saking kecilnya jalan itu ia dapat melihat bahwa terdapat kapas di hidung pocong itu. Bukan hanya melihat sosok pocong yang melayang, tapi ternyata Kiki ini sempat bertatap-tatapan dengan pocong itu. Bahkan Kiki menyebutkan dan juga menceritakan bahwa pocong itu justru melihat ke arah Kiki dan mengikuti pergerakan mobil. Seperti ini. Sontak saat itu Kiki langsung berteriak dengan kencangnya, Mama, Mama, Mama Kiki lihat pocong, Mama, Mama Kiki lihat pocong. Saat itu sang ibu langsung panik dan khawatir, jangan teriak-teriak, Mama lagi nyentir. Karena saat itu ia khawatir bila terjadi sebuah kecelakaan. Tapi ternyata kata-kata sang ibu ini justru tidak menenangkan Kiki setelah ia semakin kencang berteriak. Ia mengatakan kepada ibunya, Mama pocongnya ada di belakang. Jadi pada saat Kiki melihat ke kaca mobil belakang, pocong itu bukan terlihat melayang atau terbang. Tapi pocong itu justru berada di bagasi belakang mobilnya. Beberapa tahun kemudian, kedua orang tuanya Kiki ini harus pindah ke Jakarta karena urusan pekerjaan. Dan Kiki yang saat itu duduk di bangku SMA memutuskan untuk tetap tinggal di Bandung. Dan ia ingin tinggal dengan neneknya. Singkat cerita, rumah sang nenek ini akan direnovasi. Sehingga keduanya harus pindah ke rumah lain sambil menunggu rumah neneknya ini direnovasi. Maka kemudian, sang nenek ini akhirnya memutuskan untuk mengontrak sebuah rumah di daerah Buah Batu, Bandung. Di rumah baru itu, Kiki hanya tinggal berdua dengan neneknya. Dan Kiki menceritakan bahwa rumah itu terlihat rapih dan juga bersih untuk sebuah rumah yang berada di komplek yang tua. Jadi ternyata rumah itu bukanlah rumah kosong yang sudah tidak dihuni lagi oleh pemiliknya kemudian dikontrakan. Tapi ternyata rumah itu memang dibuat oleh pemiliknya untuk sengaja dikontrakan. Ada sekitar 4 rumah yang memang dibuat menjadi rumah kontrakan dan keempatnya ini masih kosong. Nah ketika keduanya mulai pindah, Kiki dan juga neneknya ini bahkan sampai membeli beberapa perabotan. Terutama sang nenek sampai membeli meja rias memang untuk ditaruh di kamarnya. Dan beberapa perabotan untuk ditaruh di ruang keluarga atau ruang tengah. Sementara, Kiki juga langsung memilih kamar yang berada di lantai 2. Ia kemudian mulai menata-nata kamarnya. Dan saat itu mereka sangat bahagia tinggal di rumah itu. Suatu malam sekitar pukul 9 atau 10, Kiki sedang berada di kamarnya sambil menonton sepak bola. Saat itu sedang tayang Liga Inggris. Sambil berbaring di kasurnya, Kiki mulai menonton dengan serunya Liga Inggris itu. TV ada tepat di hadapan Kiki. Dan sebuah cermin seukuran badan ditaruh di ujung kamar menghadap ke kasurnya Kiki. Nah saat Kiki sedang menonton bola ini, dari ujung matanya ia melihat ada sesuatu yang bergerak di cermin. Maka ia kemudian mengalihkan pandangannya ke cermin itu dan sesuatu hal yang mengerikan terjadi. Kiki kemudian langsung melihat ke arah cermin dan disanalah ia kemudian melihat sepasang kaki yang berayun. Sontak ia langsung melihat ke bagian atas perutnya tapi ia tidak menemukan apa-apa. Ia langsung melihat lagi ke arah cermin itu dan lagi-lagi ia melihat sepasang kaki putih berayun. Dan terlihat rok yang kotor panjang menjuntai. Meskipun saat itu ia sangat takut dan sangat kaget, ia langsung berteriak sekencang-kencangnya. Woy jangan ganggu! Pengalaman yang dialami oleh Kiki di kamarnya ini tidak dia ceritakan kepada neneknya. Karena ia takut membuat khawatir sang nenek. Terlebih lagi sang nenek ini sebenarnya tidak penakut. Jadi buat apa diceritakan kepada neneknya? Hari demi hari berlalu. Sampai dua bulan kemudian sang nenek ini tiba-tiba menceritakan kepada Kiki. Bahwa saat pagi-pagi ia pergi ke tukang saiger di depan rumahnya. Tetangga-tetangga di sekitar ini mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan aneh. Mereka bertanya kok betah tinggal di rumah itu? Apa gak pernah ngerasain hal yang aneh-aneh? Soalnya biasanya tukang-tukang yang lewat di sini diganggu sama sosok perempuan bu. Jadi beberapa tukang yang lewat entah pagi, siang atau malam biasanya suka dipanggil oleh sosok seorang perempuan cantik yang hendak membeli dagangannya. Tapi ketika dagangan itu sudah selesai dibuat akan diantarkan ke rumahnya dan mereka menyadari bahwa rumah itu kosong. Mendengar cerita itu Kiki dan juga neneknya tidak terlalu menghiraukan karena toh mereka juga tidak pernah merasakan hal-hal yang aneh selama dua bulan tinggal di sana. Meskipun beberapa tetangga mengatakan biasanya yang tinggal di rumah itu hanya bertahan sebentar bu. Beberapa hari setelahnya Kiki terlambat pulang karena harus pergi ke tempat les. Saat itu sang nenek menelpon Kiki berkali-kali dengan nada panik dan ketakutan. Kiki saat itu langsung terburu-buru pulang tapi ternyata saat Kiki pulang ia justru melihat neneknya sudah tidur di ruang tengah. Cukup aneh melihat neneknya tidur di ruang tengah dan membawa kasur dari kamarnya di ruang tengah. Tanpa membangunkan neneknya Kiki kemudian langsung naik ke kamarnya di atas. Hari berganti namun sang nenek ini masih tetap tidur di ruang tengah. Menurut Kiki ini adalah hal yang aneh karena sejak awal pindah sang nenek ini benar-benar semangat untuk membeli beberapa perabotan dan untuk menghias kamarnya. Tapi kenapa sampai saat ini ia belum pindah juga ke kamarnya. Beberapa hari kemudian orang tua Kiki datang dari Jakarta untuk berkunjung. Nah ayahnya yang bernama Pak Budi ini mencuci mobil malam hari. Saat itu tiba-tiba saja dengan tergesa-gesa sang ayah masuk ke dalam rumah lalu bertanya pada ibunya. Itu rumah sebelah kosong kan ya? Lalu sang nenek bertanya, Iya kenapa? Itu tadi ada perempuan rambutnya panjang pakai baju putih. Terus ngeliatin aja melotot gak kedip-kedip kayaknya itu bukan manusia. Seperti mendapatkan jalan setelah mendengar adanya kisah mistis ini, sang nenek langsung menceritakan kepada Kiki dan juga keluarganya alasan kenapa ia tidak pernah tidur di kamarnya. Dan ini adalah kisah yang mengerikan. Suatu malam ketika sang nenek ini sedang tertidur sangat pulas, tiba-tiba saja ia terbangun. Belum sempat membuka matanya lebar-lebar, ia melihat ke arah meja rias. Tiba-tiba saja dilihatnya sesosok pocong yang sedang duduk di meja riasnya. Sang nenek ini berusaha untuk mengintip sammar meskipun ia ketakutan dengan sosok pocong yang ia lihat. Namun ternyata pocong itu melayang, kemudian menghampiri neneknya, dan setelah itu menatap wajah neneknya. Terus menatap... Tanpa henti. Bukan melihat penampakan pocong atau sesosok wanita dengan rambut panjang, muka pucat, dan baju kotor. Tapi kali ini saat sang nenek sedang menyiapkan air panas untuk mandi, tiba-tiba saja ia berteriak dengan sangat kencang. Kiki yang saat itu mendengar teriakannya langsung turun dari lantai dua dan menghampiri neneknya. Dengan badan yang gemetar, suara yang terbata-bata, dan muka yang ketakutan, ia kemudian menceritakan kepada Kiki. Kiki, tadi waktu nenek mau masukin air panas ke ember buat mandi, tiba-tiba saja ada makhluk yang besar, tinggi, kemudian matanya melotot, tarinya panjang, dan lidahnya menjuntai keluar panjang sekali. Dan makhluk itu berbulu. Nenek takut banget, Kiki. Beruntung sang nenek ini masih ingat untuk menaruh dulu panci berisikan air panas, setelah itu ia baru lari kemudian teriak. Makhluk-makhluk di rumah itu bukan hanya suatu penampakan, tapi sudah mulai sangat mengganggu. Dan disanalah untuk pertama kalinya, Kiki mendengar sang nenek benar-benar ketakutan. Ada apa sebenarnya dengan rumah kontrakan ini? Kekhawatiran Kiki seperti terjawab, karena salah seorang adik kelasnya sempat melihat ketika Kiki pulang ke arah rumah di daerah buah batu itu. Kemudian saat mereka berada di sekolah, sang adik kelas ini bertanya pada Kiki, Kak, tinggal di rumah kontrakan yang dempet empat itu ya, yang di daerah buah batu. Kiki agak heran, kemudian dia bertanya, Iya, kenapa? Kakak gak takut apa tinggal di sana. Jadi ya, rumah itu emang disebut-sebut angker banget, Kak. Emang Kakak gak pernah ngalamin hal-hal yang aneh? Eh, Kiki kemudian menjawab, angker kenapa? Hal-hal aneh apa? Dan adik kelasnya ini justru mengatakan, bahwa saat itu tersebar kabar rumah ini benar-benar angker. Dari keempat rumah kontrakan itu, justru rumah yang ditinggali oleh Kiki dan neneknya benar-benar angker. Terlebih lagi, dikisahkan ada seorang perempuan cantik, yang bunuh diri akibat cintanya tidak direstui oleh keluarganya. Jadi sosok wanita cantik yang sering mengganggu tukang jualan itu, bisa jadi hantu dari wanita yang bunuh diri di rumah itu. Seperti tidak pernah takut dengan beberapa penampakan yang dilihatnya. Kiki sampai saat ini masih tetap skeptis dengan kisah hantu maupun kisah orang-orang yang pernah melihat hantu. Bahkan ia mengatakan, Seharusnya hantu yang takut sama kita, bukan kita takut sama hantu. Kita kan lebih sempurna daripada dia. Aneh.